Selamat pagi, saya ucapkan buat anak-anakku sekalian kita berjumpa kembali pada pembelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif hand tools pada materi peralatan kerja bangku peralatan kerja bangku terdiri dari yang pertama adalah gergaji tangan gergaji tangan digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran dengan kadar karbon rendah yaitu logam lunak yang kedua adalah penitik penitik atau center punch ujungnya diruncingkan digunakan untuk sebagai penanda sebelum benda kerja itu dibor artinya kalau kita ingin membor tidak menggunakan penitik maka mata bor tersebut akan licin tetapi kalau kita menggunakan penitik ini maka ujung mata bor tersebut boleh atau dapat tidak bergerak kemana-mana yang ketiga adalah penggores atau scriber penggores adalah alat tangan yang digunakan untuk pengerjaan logam menendai garis pada benda kerja misalnya pada benda kerja itu kita buat penggaris menggunakan penggores dan roll atau siku ini sering juga kita gunakan berikutnya peralatan kerja bangku yang keempat adalah siku atau baja siku still square fungsinya yang pertama membuat garis sudut yang kedua memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu benda yang ketiga memeriksa kerataan permukaan benda yang kelima pada peralatan kerja bangku ini adalah ini anak-anakku sekalian siapa yang mengetahui ini gambar apakah ini ini sering kita jumpai pada peralatan bengkel sepeda motor juga ada sebagai penjepit ya kan namanya ragum ragum Bais ya atau Fais ya berguna untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir di pahat digergaji di tab disney dan lain-lain artinya kalau benda kerja itu mau dikikir terlebih dahulu dijepit di ragum atau di Bais yang keenam adalah meja atau mesin bor ya mesin bor ya mesin bor atau drilling ya mesin bor ini digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium besi dan lain-lain artinya benda kerja ditempatkan disini mata bor dilengketkan kemarin lalu diturunkan siap untuk ngebor peralatan kerja bangku yang ketujuh ini adalah snee treat dye berguna untuk membuat ulir pada sepotok besi bulan atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak yang keelapan adalah tab treat tab pernah mendengar tab pernah mendengar tab pernah aku sekali lihat bila dia ya tambah tab berguna untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut talam atau sering juga perbedaan antara snee dan tab ini adalah snee untuk membuat ulir bagian luar sedangkan tab untuk membuat ulir bagian dalam atau ulir dalam contohnya kalau snee untuk membuat ulir pada baut dan tab untuk membuat ulir pada mur baut kan ulir luar nah sedangkan mur kan ulir dalam kita gunakan tab baik untuk 100 bentuk siapa Siapa pernah sampai karter sepeda motor אח yang sudah ditambat fitab artinya diperbesar lagi lubangnya menaklati unter tempat подумel bisa intermediate biasanya ini di sepeda motor sering ini artinya boot tutup carternya itu sudah aus sehingga bisa diperbesar lagi lubang yang pernah yang kesembilan adalah handle snake artinya ini untuk gagang ya gagang daripada seling ini mata seni ini akan dimasukkan ke dalamnya yang kesepuluh adalah handle tap handle tap gunakan untuk menahan thread tap artinya gagang inilah gagang daripada tap ujung tapnya taruh kemari lalu ini bisa diputar yang kesebelas adalah sikat baja wire brush ini sering kita jumpai juga ya alat ini cocok untuk menghilangkan karbon bahan gasket yang lama dan kotoran-kotoran karat pada permukaan logam ya dapat karena sikat ini terdibuat dari baja ia dapat menghilangkan kotoran-kotoran berupa karat ya dari logam dari permukaan logam yang kedua belas adalah pahat atau chisel yang sering ini ya kita lihat pahat memotong juga di sini diterangkan bahwa alat ini digunakan untuk memotong rifet head baut mur dan lempengan logam yang ringan rifet artinya ini kita jumpai pada paku keling ya paku keling perhatan kerja bangku yang berikutnya adalah yang ketiga belas yaitu kikir ya kikir rata dua sisi atau flat double cut file artinya kikir dua sisi ini sisi atas dan sisi bawah dapat mengikir ya ini sering disebut dengan boostart untuk pemotongan yang cepat ke-14 adalah meja perata meja perata meja perata ini digunakan atau berfungsi untuk menguji kerataan permukaan sebagai landasan untuk memukul atau meratakan benda-benda kerja yang bengkok jadi kalau kita dikenalkan ringan kalau kita mau melihat bengkok atau tidak misalkan kepala selinder kita letakkan di meja perata ya kalau kita ukur apakah di bengkok atau tidak berikutnya kalau ada lempengan-lempengan yang tidak rata ini bisa diteratakan di meja perata dengan menggunakan balu berikutnya adalah bolt cutter ini gambarnya bolt cutter memiliki handle berukuran panjang gerakan double lever yang menghasilkan keuntungan mekanis yang tinggi sehingga memungkinkan bolt dapat dipotong artinya bolt itu untuk memotong baut juga bisa memotong benda bulat juga bisa yang ke-16 peralatan kerja bangku adalah tab cutter tool ini dipasang kepada pipa yang akan dipotong sehingga pipa tertahan diantara cutting disk dan sepasang roller yang ada roller yang dimasukkan kemarin dipasang lalu dipotong dengan cara memotong yang ke-17 adalah belt atau kalau sering kita jumpai bikin namanya bolt nah itu alat pelubang ya untuk digunakan atau digunakan untuk menumbangi material serat karet gabus dan sejenisnya digunakan untuk digunakan selalu tool ini diatas kayu yang keras artinya font ini atau belt ini dapat digunakan untuk melubangi atau bentuk buat paking kan ada lubang-lubang bongnya nah ini dapat kita gunakan font sebagai lubang ya jadi digunakan untuk melubangi material dari serat karet gabus dan sejenisnya nah itu yang ke-18 arbor press arbor press gambarnya adalah seperti ini gunanya untuk mendorong satu part ke dalam atau keluar dari part ke dua misalnya untuk mendorong shaft keluar dari gear atau bearing artinya bearing bearing anakku sekalian tahu artinya bearing bearing itu adalah bantalan nah kalau bahasa sehari-hari namanya lahar jadi lahar tersebut dapat kita buka dari shaft atau dari poros dengan menggunakan arbor press ya ini kalau di kenderaan ringan atau di mobil Astarik juga menggunakan menggunakan lahar ya lahar itu dapat dibuka menggunakan arbor press nah kira-kira begitu ya untuk melepaskan bearing atau mendorong shaft keluar dari gear atau bearing gear ini rodak gigi bearing tadi adalah bantalan atau lahar baik demikianlah pembelajaran kita pada kali ini saya harap anak-anakku sekalian kalau kurang mengerti maka dapat mengulang-ulang video ini sekian dan terima kasih tetap semangat